Salam sejahtera saya ucapkan kepada teman sekalian Nama saya Renfrik Song Ji yang bersekolah di sekolah SK Pinapau Pendalaman Doloran Sabah Pada hari ini saya akan berkongsi 5 bahwa buku yang saya baca Buku pertama yang saya baca bertajuk patak dengan burung tiong hasil karya banan rajin Certa ini mengisahkan kentang seekor anak patak dan seekor burung tiong yang ingin menyelesaikan masalah abjaman daripada sang ular dan sang pemburu Pada pendapat saya cerita ini sesuai dibaca oleh gulungan kanak-kanak kerana mengandungi nilai-nilai nurni Serta pengajaran yang patut kita aplikasikan dalam kedepan seharian Buku kedua yang saya baca bertajuk penjual kain yang jurnal hasil karya faeza Certa ini mengisahkan kentang seekor seorang penjual kain yang jujur serta tulis dalam perbedaannya Tetapi telah dikirna oleh ucap penjual kain yang tidak berkualitas Tetapi penjual kain yang jujur itu dapat menyelesaikan masalah dengan membongkar penipuan yang telah dilakukan oleh ucap Mengajaran yang dapat dilihat daripada cerita ini ialah Kita istilah sentiasa jujur dalam sesuatu perjagaan yang kita jalankan Buku ketiga yang saya baca bertajuk sang buaya yang tertipu hasil karya Hamdan Muhammad Ali Certa ini mengisahkan kentang seekor rusak yang menipu seekor buaya untuk mendapatkan kembali anak sungai Yang telah dirempas oleh sang buaya satu ketika dahulu Pada pendapat saya, cerita ini sesuai dibaca oleh golongan kanak-kanak Karena mengandungi nilai-nilai murni Serta pengajaran yang patut kita amalkan dalam kehidupan seharian Buku ketiga dan buku keempat yang saya baca bertajuk gelima ajaib Hasil karya ruang pedenal Cerita ini mengisahkan tentang tiga adik-beradik yang berguruh di gunung tiga dan membawa balik sebetir gelima ajaib Mereka sanggup melakukan apa saja hanya karena ingin memiliki dema ajaib Pada pendapat saya, cerita ini memberikan saya ilham untuk selalu bersyukur dalam apa yang kita miliki Buku kelima yang saya baca bertajuk kepala kabing atau disebut dalam bahasa Inggris The Unlucky God Hasil karya Ewanco yang diolah oleh Nomazin Jepang Cerita ini mengisahkan tentang seorang penternak kambing yang penternak kambing tetapi menghadapi masalah dan meminta bantuan daripada ketua kampung Tetapi ketua kampung gagal meneruskan masalah manahan menambah masalah menjadi lebih teruk Buku kelima yang saya coba baca ini ialah buku kegemaran saya daripada kelima-lima buku yang saya baca Watak yang terlibat dalam cerita ini ialah penternak, ketua kampung, dan kambing penternak Pengajaran yang diketernakan dalam cerita ini ialah kita kena memastikan tahap kebolehan diri kita sebelum memberikan pertolongan kepada orang lain Nilai yang terdapat daripada cerita ini ialah nilai baik hati yang dapat dilihat daripada sikap ketua kampung yang suka membantu orang kampungnya Saya dapat mengaplikasikan cerita ini dalam kehidupan seharian dengan cara menilai kebolehan diri sendiri sebelum memberikan pertolongan kepada orang lain Ini bagi menyalakan masalah yang dihadapi bertambah menjadi lebih teruk Pada pendapat saya, cerita ini sesuai dibaca oleh golongan anak-anak kerana mengandungi nilai-nilai yang positif yang patut kita aplikasikan dalam kehidupan seharian Sekian, terima kasih